Intro Halo guys, kembali lagi bersama kami di Diana CA Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Oke, pada kesempatan kali ini, Diana kembali menghadirkan sebuah desain hunian bertemakan rumah tropis modern dengan konsep bangunan model Villa Bali Kunian kali ini dibangun di atas lahan 10x26 meter dengan titik fokus view berada pada area belakang, yaitu area gazebo Pengaplikasian masa bangunan yang berbentuk L serta pengaplikasian area hijau pada beberapa spot tentunya dibuat untuk memaksimalkan sirkulasi udara Menggunakan model atap risai dengan tempelan-tempelan batu alam tentunya memperkuat kesan natural dan tropis Terlebih, pilar pada depan bangunan ini memberikan kesan kokoh Lanjut bagian denahnya ya guys Luas dari bangunan utama kali ini adalah 135 meter persegi dengan fasilitas 2 kamar tidur anak master bedroom dengan toilet ruang tamu, ruang keluarga, area makan, dan dapur bersih Konsep open plan pada bangunan ini akan membuat ruangan terlihat lebih luas Kemudian terdapat dapur kotor sekaligus gudang, toilet, garase dan di luar bangunan utama terdapat karpot, taman depan dan samping serta gazebo pada taman belakang Nah, untuk bagian pagar rumah ini Diana buat cenderung tinggi dengan kombinasi tempelan batu alam loster dan ukiran karas putih Karpot dan garase yang disediakan mampu menampung masing-masing satu unit mobil Pada garase, terdapat pintu untuk akses belakang yang berhubungan langsung dengan area makan Dan untuk taman depan, relatif simpel dengan dibuatkan ornamen dinding sebagai point of view dari taman depan Pilar dan tantalan batu alam yang dipercantik dengan ukiran menjadi ciri khas utama dari fasad kunian ini Terlebih, penambahan sun shading kayu pada bagian atas dari pilar ini memperkuat kesan tropis Next, lantai dasar rumah ini memiliki elevasi 80 cm lebih tinggi dari taman depan Selanjutnya, masuk ke area interior ya guys Ruang utama yang kita jumpai adalah ruang tamu Di sini diletakkan 3 kursi single dan meja bulat yang dipercantik dengan meja hias yang diaplikasikan dengan backwall granit dan cermin Di belakang ruang tamu terdapat area makan yang sangat dijaga privasi pemiliknya Yang mana Diana buatkan partisi kayu ukiran sebagai pembatas sonasi ruangan Terdapat dua pintu di sisi kiri area makan yaitu menuju ke kamar tidur anak 1 dan ke akses taman samping Pada sisi kanan, terdapat akses menuju garase dan akses toilet Area makan ini sendiri memuat meja makan panjang dengan kapasitas 6 orang dan view hijau ke arah taman samping Pada taman samping, Diana buat vertical garden dengan beberapa tanaman hias dan bebatuan Selanjutnya, kita masuk ke kamar tidur anak 1 Kamar tidur ini memiliki ukuran 3,5 x 4 meter dengan fasilitas queen bed size Dengan nakas kanan kiri, meja rias, wardrobe, serta TV table Pada bagian headbed dibuat permainan dinding menggunakan HPL dan penambahan lampu strip untuk mempertegas bidang dan memberikan suasana hangat pada kamar ini Serta pada baguang meja rias mengaplikasikan diamond mirror yang diframing besi bernuan sagu Ruang tidur ini memiliki sirkulasi udara yang cukup baik Yakni menempatkan jendela crossing ke arah taman depan dan taman samping Sehingga ruangan ini tidak mudah pengap dan lembab ya guys Posisi TV set berada di depan kasur yang mana didesain menyatu dengan wardrobe dan back wall granite grey Kemudian selanjutnya kita mengarah ke area toilet bersama dari rumah ini Posisi toilet dibuat sentral agar mudah dijangkau dari ruangan manapun Toilet ini memiliki ukuran 2,8 x 1,9 meter dengan posisi wastafel dekat pintu Selanjutnya kloset dan posisi terdalam terdapat shower Posisi ini juga mempertimbangkan area basah kering yang setidaknya meminimalisir area kering terkena cipratan air dari shower Kembali ke area makan Bersebelahan dengan area makan ini terdapat ruang keluarga yang dibuat open plan dengan area kitchen Ruang keluarga ini memuat sofa panjang dengan meja pada sisi kiri sofa Serta TV set dengan back wall granite grey dan beberapa cabinet terak penyimpanan Sebelah sisi kanan sofa terdapat pintu sledding menuju ke taman belakang bangunan Nah sebelum lanjut ke taman belakang kita bahas bagian dapur dulu ya guys Dapur ini didesain dengan kitchen liter L dengan nuansa warna coklat Yang dikombinasikan dengan top table dan back wall granite grey untuk menambah kesan hangat Terlebih ditambahkan lampu strip di beberapa spot dari kabinet kitchen ini Kitchen kali ini juga dilengkapi dengan meja island Dimana pada meja ini juga langsung difasilitasi kompor tanam dan cooker hood Ditambah ventilasi tepat di belakang sink Dimana menuju ke area taman samping untuk sirkulasi udara dikala beraktifitas pada kitchen ini Tepat di belakang meja island terdapat satu pintu menuju dapur kotor Pada area dapur kotor memiliki sumber pencahayaan alami yang berasal dari atap skylight Serta penghawaan alami yang didapat dari sirkulasi loster di samping zinc Nuansa pada dapur kotor dibuat monokrom yang sesuai dengan fungsinya Dan beberapa tambahan rak sebagai tempat penyimpanan Di samping TV set pada ruang keluarga ini terdapat satu pintu Dimana pintu itu mengarah ke kamar tidur anak kedua Kamar tidur anak kedua juga memiliki ukuran dan fasilitas yang sama dengan kamar tidur anak satu Namun arah bukaan pada kamar tidur ini hanya mengarah ke taman belakang Yang dibuat tentu shredding satu arah dengan bukaan yang cukup lebar yakni 2,3 meter Ruang tidur kali ini lebih dominan menggunakan kombinasi kayu dengan warna soft Agar menciptakan suasana ruangan yang kalem dan hangat Nah selanjutnya kita menuju ke taman belakang rumah ini Pada taman belakang didesain gazebo sebagai area bersantai maupun area pertemuan dengan asumsi kapasitas 10 orang Dipercantik dengan tambahan lampu gantung dan atap expose yang menambah kesan artistik dari gazebo ini Terlebih di area dekat ninding Diana aplikasikan dengan planter box dan beberapa spot ornament ninding Dan ukiran untuk mempertegas suasana tropis dan balinis Kemudian pada area teras belakang Diana menggunakan lantai kayu ulin ditambah berapa spot lampu strip dan lampu dinding Wah kebayang gak nih gimana kalau kalian punya acara pertemuan di taman belakang ini Pastinya suasana rumah ini sedikit tidaknya terasa seperti di villa Bali ya Menuju ke ruang selanjutnya yang terakhir nih guys Yaitu ruang tidur utama Ruang tidur utama ini memiliki akses masuk berupa pintu sleding kaca dengan luas ruangan yakni 3,5 x 5,5 meter Ruangan yang cukup luas ini difasilitasi dengan king bed size yang lengkap dengan nakas kanan kiri Dye bed, meja TV dan juga wardrobe Pada headbed kamar tidur utama kali ini Diana desain dengan kombinasi granit dan kayu yang pada center point posisi bed Dibuat ukiran bermotif untuk menambah kesan artistik Kemudian pada area TV table Diana buat portable dengan posisi TV yang dapat dimasukkan otomatis ke dalam meja Sehingga jika pengguna ingin kesan luas pada ruangan TV ini dapat dimasukkan ke meja ya Nah untuk area wardrobe relatif simpel ya Dengan pemilihan warna yang serasi dengan furniture lainnya di ruangan ini Next kita masuk ke toiletnya ya Pertama memasuki toilet Terlihat wastafel yang bersebelahan dengan kloset Dengan back wall cermin panjang yang ditambahkan lampu strip di atas dan di bawahnya Serta sekat kaca sebagai pembatas area kloset dan juga bathtub Tepat di depan kloset terdapat shower dengan back wall keramek promotif Yang bernuansa warna krim Kemudian posisi terdalam terdapat bathtub dengan elevasi terendah Pada ujung dinding sisi kanan bathtub terdapat coakan tempat sabun Dan pengaplikasian loaster satu arah sebagai sirkulasi udara Nah semua fasilitas pada rumah ini sudah kita jelaskan Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Like video ini kalau kalian suka Dan subscribe channel ini agar kalian tidak pernah kelewatan desain-desain menarik dari Diana selanjutnya So, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis See you in the next video Bye-bye Bye-bye